Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube Gusti Eka di kesempatan video kali ini kita mencari seekor laba-laba tanah seperti ini kawan sarangnya, dia selalu ada di tanah, di atas tanah maksudnya, sarangnya ini kira-kira teman-teman melihat tidak di sebelah mana ini laba-labanya, kita zoom, kita perbesar untuk melihat laba-laba tanah nah ini teman-teman, ini adalah laba-laba tanah ini dulu waktu saya kecil sering mencari laba-laba tanah mitosnya dulu kalau ini digoreng dan minyaknya untuk dioles ke muka, katanya bisa untuk menumbuhkan rambut ternyata itu mitos yang salah, menggak bikin tumbuh malah gatel mukanya jadi seperti ini, ini laba-laba tanah, ini sarangnya ada di dalam tanah dia memasang perangkap seperti di luar untuk menangkap mangsanya ini makanan utamanya adalah serangga kira-kira seperti ini sarang dari laba-laba tanah ini biasanya kalau ada serangga yang kena perangkap disini dia langsung keluar seperti ini teman-teman kalau kita menemukan serangga seperti ini atau laba-laba tanah seperti ini tolong jangan langsung dibunuh ya, kasihan misalnya ini sama-sama ciptaan Tuhan supaya lestari kehidupan kehidupan laba-laba seperti ini agar kelana cucu kita dapat terus menikmatinya serangga ini tidak agresif kaki depannya panjang kaki belakangnya agak pendek kehidupan yang pastinya ada di tanah dia tidak mau ke pohon yang ke pohon itu beda jenis kita zoom lebih besar lagi sebenarnya laba-laba ini kecil kawan-kawan berhubung di zoom jadi kelihatan besar sekali oke teman-teman cukup sekian dulu untuk video kali ini sambung di video selanjutnya terima kasih dan maturno terima kasih